Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung guys ya Nah di kesempatan kali ini saya akan mengganti LCD touchscreen untuk HP Vivo Vivo V20 SE yang dimana LCD touchscreen yang lamanya udah kita buka guys ya Udah kita bongkar Nah ini tuh ini adalah LCD yang lamanya dan ini yang ku tes ini belum ku lemnya Ini adalah LCD touchscreen yang baru Ini LCD touchscreen yang baru, ini yang lama yang udah kita copot guys ya Nah namun disini saya akan mengecek beberapa hal supaya nantinya kita bener-bener memastikan Kalau LCD touchscreennya ini udah sip, udah fix, baru nantinya kita lem Dan disini teman-teman bisa lihat ini belum ku lem dan juga LCD touchscreennya ini baru datang juga Nah kalau ada apa-apa kan kita bisa retur ke tokonya Nah baiklah bang, apa saja yang harus kita cek sebelum nantinya kita memasang ya menglem dan memasang LCD touchscreen HP ini Oke by the way ini masih kondisinya dalam bebongkar guys ya atau masih dalam pembongkaran Nah ini kita akan menglem terlebih dahulu tapi sebelum kita lem kita akan mengecek dulu Apa yang harus kita cek ya simple saja ya LCD itu sendiri kemudian touchscreennya karena ini satu set Kemudian sensor atau proximity sensor apakah sensornya ketutup atau tidak ketika kita nelpon Kemudian brightness dan kemudian tampilan fisik ya Yang mana duluan kita cek ya yang mana-mana aja guys ya yang penting semua itu bisa kita cek Nah yang pertama mungkin kita akan melihat dulu tampilan fisik Nah kalau secara tampilan fisik kayaknya LCD touchscreen yang pengen ku pasang ini kayaknya ketebelan ya Tapi nggak terlalu signifikan jauhnya guys ya Nah kalau yang orinya ini nampaknya ini agak ya agak tipis Nah sementara yang superpat ini ya agak sedikit ketebelan Tapi nggak apa-apa guys ya untuk yang pengen ku pasangkan ini Vivo V20s ini untuk LCD touchscreen yang superpat ini Kalau masalah presisinya ya ini bisa saja kita presisi-presisikan Dan walaupun agak tebal sedikit ya walaupun agak tebal sedikit itu Tidak ada cahaya yang keluar atau bocor dari pinggir kiri kanannya Dan ini masih sangat bagus masih sangat layak guys ya Nih teman-teman bisa lihat masih sangat layak masih sangat bagus ini kita bisa lihat Nah oke Tuh Oke Bang Ya dimana belinya LCD ini Bang Nah saya beli di Shopee Video perbelanjaan saya LCD touchscreennya ini nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Saya beli dua yang pertama adalah Vivo V20se kemudian Samsung M21 ya Karena itu pengen kita ganti juga LCD touchscreennya Dan untuk video perbelanjaannya saya sudah buat video tersendiri Nanti linknya aku taruh di deskripsi silahkan cek aja ya Lihat harganya disitu Nah intinya harganya tidak terlalu mahal guys ya 200 ribuan ya kalau saya tidak salah Iya 200 ribuan Nah ini secara tampilan fisik Seperti kataku di awal walaupun agak sedikit tebal yang superpat ini Ini masih sangat worth it saja Masih sangat bagus dan perhatikan tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya Dan ini saya katakan ini bagus guys ya Nah kemudian kita akan mengecek brightness atau kecerahan Karena ada beberapa LCD touchscreen yang kita beli Ada yang bisa ngatur kecerahan atau brightness ada yang tidak Dan ini bisa guys ya mengatur kecerahan Oke sip Kemudian kita akan mengecek LCD nya Nah untuk pengecekan LCD untuk HP Vivo ini kan Kalau yang dulu-dulu itu kan bintang pager 558 pager Nah kalau disini guys itu tidak ada ya pengecekan LCD ataupun touchscreen Coba Nah ini saya sudah cari-cari LCD touchscreennya Tidak bisa dicek atau tidak ada disitu Kemudian saya sudah mendownloadkan aplikasi Sengaja saya downloadkan GSC Saya sudah koneksikan dengan jaringan wifi Dan bahkan disini saya minta sandinya ini sama orang yang punya HP ini Demi untuk mengecek LCD touchscreennya Dan memastikan benar-benar ini sudah oke baru kita pasang Dan ini saya tidak bisa mengecek kalau sandinya tidak bisa dibuka Nah sebenarnya bisa-bisa saja tapi untuk lebih akuratnya kita harus meminta sandinya ya Oke disini saya sudah mendownloadkan aplikasi guys Nah kita cek dulu touchscreennya ini banyak di playstore teman-teman bisa download ya Ya disini coba kita ini menyentuh Nah oke Tinggal disentuh saja guys Nah kalau ada misalkan daerah tertentu yang tidak berfungsi Nah itu tidak kebagian tuh warna hijaunya itu Maksudnya dia tidak akan berwarna Nah dia akan putih saja walaupun kita sudah menggosok-gosok touchscreennya ini Atau menyentuh touchscreennya Dan perhatikan guys Tuh Wah banyak juga nih Nah ini kalau penuh berarti touchscreennya berfungsi semua Biasanya kalau penuh dia akan kembali otomatis guys ya Biasanya sih Coba Nah ini berfungsi semua untuk touchscreennya Sebenarnya kalau kita main-mainkan saja HPnya ini bisa saja sih kita ngecek touchscreennya Tapi itu kurang akurat guys ya Ini saya downloadkan aplikasi untuk keakuratannya ya Coba Tuh kebagian warna hijau semua atau berwarna hijau semua ketika kita sentuh Coba Dan dia kembali sendiri itu menandakan touchscreennya berfungsi semua Oke Waduh ada iklannya guys Aplikasi ini beriklan Oke Nah ini aplikasi tadi Warna apakah bisa mengecek warna juga Oh segitu aja ya Nah oke itu kita gunakan untuk mengecek touchscreen aja Nah untuk mengecek LCDnya saya juga sudah mendownloadkannya guys Nah ini screen test Coba Nah ini guys Kalau misalkan ada tompel-tompel atau ada bercak kuning atau bercak putih Biasanya akan kelihatan Nah warna putih terang tadi Warna hitam warna merah Itu aman ya Dan juga Lewat pengecekan LCD ini Kita akan tahu kualitas LCD yang diberikan oleh super part ini ya Atau yang ditunjukkan atau yang ditampilkan oleh super part ini Nah semakin bagus terang dan cerah warnanya Semakin bagus pula gambar yang dihasilkan Nah ini lebih banyak daripada pengecekan Kalau kita bisa mengecek Tanpa aplikasi Menggunakan bawaan gitu kan Ini lebih banyak warnanya Tapi sayang tadi Nggak ada Atau nggak bisa kita cek ya Di bawaannya di kode dial itu Nah sehingga kita mendownloadkan Yang ini guys ya Yang aplikasi ini Dan ini Bagus-bagus aja Ya guys Kita lepas dulu Untuk LCD touchscreennya Di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Bahwasannya sebelum kita mengelam dan memasang LCD touchscreennya ini Ini untuk HP Vivo V20 SE ini Agak sedikit berbeda dengan HP yang lain Yang di mana Di sini letak sensornya Atau proximity sensor Atau sensor telepon ketika kita nelpon Atau ini sensor kecerahan atau kontras atau brightness otomatis ya Dan juga di sini sensor sidik jarinya ya Jadi ketika kita ingin mengganti Menggunakan yang super part ini Yang di mana ini bukan yang ori pabrik Dan saya coba mencari yang sama dengan ori pabrik Itu kagak ada guys ya Di toko-toko tempatku membeli itu Dan ini kita lihat Ini jebol Maksudnya jebol ini Kacanya ini Tuh Dia bertembusan Nah ini yang ori pabriknya Di sini tempat proximity sensor Kemudian di sini sensor sidik jari Nah otomatis ini Kalau dipasang Ini untuk proximity sensor Dan sensor sidik jarinya Enggak bisa guys ya Dan kita enggak bisa mengunci HPnya Pakai fingerprint Atau sidik jari Kayak gitu Jadi untuk HP Vivo V20 SE ini Fingerprintnya ada di sini Ya Pas di sini Tuh Pas di sini Nah Namun di super part itu enggak ada Dan ini sudah kita konfirmasi Sama yang punya HP Dan kita sudah mencari yang sama serupa Walaupun bukan ori pabrik Itu enggak ada guys ya Enggak tahu Nanti-nanti mudah-mudahan ada Untuk saat ini Saat saya merekam video ini Di toko tempatku membeli itu Belum ada ya Enggak tahu Kalau di toko-toko lain guys ya Seperti itu Nah oke Coba di sini Kita akan Memasangnya bang Oke Kita pasang dulu Kita pasang kembali Dan kita akan lihat Untuk proximity sensornya Jadi otomatis Untuk proximity sensor Sama sidik jarinya Itu kagak Berfungsi Ya Coba kita pasang dulu aja bang Kita on kan Ya kalau gambar LCD nya sih Bagus-bagus aja guys ya Cuma ini berbeda Dengan yang ori pabrik Oke HP nya sudah hidup Di sini Saya meminta Sandi nya Sama orang yang punya HP ini guys Ya kenapa Karena untuk Mengecek keseluruhan Fungsi daripada LCD dan tas Screen nya ini Dan kita akan Mengecek Proximity sensor Dan sidik jarinya Nah maka dari itu Saya meminta Sandi nya Sebenarnya Walaupun gak Pakai sandi Ya bisa-bisa aja Guys ya Tapi untuk Lebih akuratnya Kita meminta Sandi nya Kepada yang punya HP ini Baiklah Di sini saya akan Mencoba Menelpon HP ini Kita akan Lihat untuk Proximity sensornya Itu gak Berfungsi guys ya Dan ini sudah Dikonfirmasi ya Monda mau guys Kita cuma Dapet LCD Jadi yang kualitas Kayak gini ya Ya coba Kita angkat Lihatlah Ya Nah Proximity sensornya Gak berfungsi Tuh Gak berfungsi ya Nah tapi gak apa-apa Yang penting gak tertutup Kalau tertutup Itu yang ribet guys ya Kalau misalkan Sensornya ini Tertutup gitu kan Nah pas kita Nelpon Layar otomatis Akan mati sendiri Kayak gini Kayak HP ini Kalau dia ketutup Nah ini Kalau kita mau Mematikan telponnya Kagak bisa guys ya Menunggu lawan bicara Kita mematikan telponnya Baru telponnya Akan mati Nah bagaimana Kalau kita mau Mematikan telponnya Kalau sensornya ketutup Kan kita harus menekan Icon Telepon yang warna merah ini Kalau ketutup Layarnya mati Kita gak bisa mematikan Memang Ada beberapa HP Ketika kita tekan Tombol on off Ketika sensor ketutup Ya layar LCD padang Tekan tombol on off Dia mau hidup Tapi ada beberapa HP Itu Gak bisa guys ya Walaupun ditekan Tombol on off Karena sensor ketutup Nah ini Masih Syukur aja ya Walaupun Sensornya gak berfungsi Paling tidak Tidak ketutup Nah sehingga Kita masih bisa Mematikan telponnya Dan juga Kalau kita nelpon Call center Tekan satu katanya Untuk berbicara Dengan customer service kami Bagaimana kita mau Tekan satu Kalau layar LCD Padam Gitu kan Nah oke Disini untuk Proximity sensornya Gak berfungsi Tapi gak apa-apa Minimal Tidak Tertutup Itu ya Dan ini sudah Dikonfirmasi Sama yang punya HP ini Dan disini Untuk sensor Sidik jarinya pun Kagak bisa guys ya Coba Kita ke Keamanan Nah disini Sidik jari Dan disini Kita masukin Sandi dulu Dan disini Mulai memasukkan Nah Inilah Sensor Sidik jarinya Nah yang dimana Gak bisa guys ya Gak Gak bisa tuh Gak berfungsi Nah Hanya itu saja sih Hanya itu saja Kendalanya Dari Proximity sensor Dan Sensor sidik jarinya Kagak bisa guys ya Seperti itu Dan ini sudah Dikonfirmasi Terkait hal ini Kepada orang yang punya HP ini Dan Kita hanya mendapatkan Kualitas LCD Kayak gini Untuk yang sama Seperti yang Orifabrik Kita Belum dapet guys ya Oke Demikian saja Pengecekannya Dari segi LCD Tascreen Proximity sensor Greatness Tampilan fisik Gitu kan Nah Semuanya ini Sudah saya pastikan Dan Sudah sip Sudah siap Kita pasang guys ya Terkait proximity sensor tadi Sama Sensor sidik jari tadi Yang gak bisa Itu sudah kita Konfirmasi sama yang punya HP Mau gak mau Kita hanya mendapatkan Kualitas yang seperti ini Orangnya juga mau Yaudah ini tinggal Kita pasang dulu aja Nah demikian Kalau ada pertanyaan Komen-komen aja Kalau ada yang pengen Disampaikan Komen-komen juga Saya John Itung Saya akhiri See you The next video My brother Go Sampai jumpa